Timnas Jepang menang terus di empat laga persahabatan terakhirnya. Jerman dan Turki jadi korban di jebol empat gol. Timnas Jepang sedang panas-panasnya. Skuad utamanya diisi oleh para pemain yang kian matang, tak ketinggalan para pemain muda yang terlihat berpotensi. Mereka raup empat kemenangan dari empat laga terakhirnya dalam laga-laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday. Padahal, lawan-lawannya berat. Pada pertengahan Juni kemarin, tim racikan Haji Memoriasu benamkan El Salvador 6-0 dan Peru 4-1. Teranyar di pertengahan September ini, Samurai Biru membantai Jerman 4-1 dan kalahkan Turki 4-2. Total dari empat laga itu, Jepang mencetak 18 gol dan kebobolan 4 kali. Menariknya, pelatih Haji Memoriasu kini sudah tidak memakai jasa pemain-pemain gaek. Melihat skuad Timnas Jepang, usianya kebanyakan di bawah 30 tahun. Sebut saja, Jendral Lini Tengah Taku Fesakubo yang masih berusia 22 tahun. Winger Kaoru Mitoma di usia matangnya, 26 tahun. Ada penyerang Ritsudoan yang berusia 25 tahun, dan Bek Daiki Hashioka yang berusia 24 tahun. Setidaknya cuma ada dua pemain yang berusia 30 tahun yakni Wataru Endo dan Junyaito. Patut diingat, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada Piala Asia. Indonesia segrup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia vs Jepang akan main pada tanggal 24 Januari mendatang di Stadion Altumama, Qatar. Jangan takut, Garuda.